Itu dibilang mainin? Itu mainin? Wow, maksud? Jadi intinya kayak, ah lu mau nikahin anak orang cuma beberapa bulan doang, mainin doang. Jadi kayak, lah lu tahunya niatan gue mau mainin dari mana? Kok bisa lu ngomongin kayak begitu? Netizen, netizen. Jadi kan Eja bilang lah netizen, paling yang ngomong juga bocah-bocah, belum punya otak. Ya kan? Ya, jadi Eja, eh udahlah. Eja tidak memberikan ruang untuk mereka untuk melakukan lebih banyak hal itu kayak Eja. Jadi kayak, yaudah gue gak nanggepin, gue gak apa-apain, gue mau ngomong apa-apa, terserah deh. Halo sahabat bintang, kembali bersama saya Valeska Soisa. Dan pada hari ini di tabloidbintang.com kehadiran salah seorang diva dangdut muda kita. Yang lagi hits banget, yang lagi dibicarakan banget karena kisah cintanya. Siapa lagi kalau bukan dia Reza Zantaria. Halo, halo. Halo, Eja, apa kabar? Kabar baik, Valeska. Pagi ini oke mood? Oke banget. Oke ini gara-gara udah minum. Oh gara-gara udah minum. Minum kopi ya, bukan minum yang lain guys. Minum kopi. Oke. Ya, jadi kamu ini ceritanya baru mengeluarkan single berjudul Lautan Dusta. Betul. Itu kayaknya kok berat banget ya. Dusta aja satu udah berat. Sakit loh di dustainya. Sakit, iu banget. Terus kamu tambahin Lautan. Iya kan. Ini apa maksudnya? Karena banyak. Oh banyak, berarti banyak ya Dusta-Dusta yang tersebar di sana. Yes. Nah ini sebenernya lagu ini sendiri, kamu yang menulis, menulis liriknya, menengahkan lagu itu sendiri siapa? Ya jadi kalau untuk lagu ini sebenernya tidak ada campur tangan Eja sama sekali. Gak ada ya? Gak ada. Jadi lagu ini Eja dikasih sama penciptanya itu sekitar Om Nanang Swito. Ya penciptanya Om Nanang Swito. Jadi sekitar awal tahun 2020. Jadi jauh banget sebelum Eja menikah dan Eja berpisah sama mantan istri gitu. Jadi kalau dibilang sangkut pautin, sangkut pautin, gak ada. Gak ada sangkut pautnya sama sekali. Waktu itu pandemi pun belum ya kayaknya ya? Miss Povid belum dateng? Belum deh. Belum kagum, udah lama. Belum, karena masih Januarian gitu deh. Selesai The Star pokoknya. Oke. Yes. Terus. Jadi itu gak lama dari The Star aja dikasih lagu itu. Dan Eja kayak yang apa ya, surprise banget gitu loh. Karena ternyata isi-isi lagunya itu sangat relate dengan apa yang terjadi sama Eja sekarang. Di 2021. Di 2021. Jadi kan orang kayak ngomongnya, Ih apa sih kok disangkut pautin, sangkut pautin. Ya emang, emang begitu. Gitu loh. Tapi dong sendiri mengakui memang relate tuh. Iya. Sangat, sangat relate. Sangat relate. Jadi kalau orang mau nanya kenapa-kenapa ya lo dengerin aja itu. Lo dengerin lagunya. Dengerin aja lagunya, maknanya apa ya udah itu loh yang terjadi. Iya jadi lo gak usah nanya-nanya lagi. Demikian gue gak usah nanya lagi. Gak usah nanya. Kalau gitu dong selesai kelar. Gak usah ada. Tonton aja denger lagunya gitu kan. Sempel deh kamu agak mesin loh. Tapi waktu kamu terima lagu itu di 2020. Kamu merasa apa perasaan about this song itself? Iya itu kayak ngerasa aja ya penyanyi ya. Penyanyi dikasih lagu dan ternyata lagunya oke gitu. Even waktu itu cuma dikasihnya demonya cuma pakai gitar doang sama Om Nanang tuh gitu. Jadi waktu iji serahin ke label, label minta, ya oke produksi deh bikin demonya. Demonya kan berarti otomatis harus membuat aransemennya dulu. Dan proses pembuatan aransemen itu karena pandemi mungkin ya. Terus studio banyak yang tutup dan lain-lain. Jadi ter apa ya istilahnya pending tuh sampai kemarin baru bulan awal-awal Eja Nika tuh. Aransemen baru lagi proses. Ya itu lagi-lagi pembuatan-pembuatan dan justru aja tagnya aja setelah sudah tidak sama istri. Tag vokal setelah udah gak sama istri, sudah pisah? Udah gak sama, udah 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 gak serumah. Kamu di studio rekaman sendiri, tag vokal sendiri dengan lagu yang seperti itu berat. Ngomong-ngomongin perahu, perahunya yang karam gitu kan ya. Sebenernya jadi apa tantangan terbesar Reza sebagai penyanyi ketika membawakan lagu ini? Coba deh, di dapur rekaman itu. Dingin lagi di dapur rekaman. Oh kemarin Eja matiin AC-nya, untungnya. Jadi gak dingin. Sedih, sedih, sedih. Sedih kan, sedih kan. Akhirnya gak nyanyi. Gak nyanyi, gak jadi. Gimana di mana aja waktu proses tamu sendiri ini waktu? Iya, kalo prosesnya sebenernya gak yang gimana-gimana. Orang mungkin bayanginnya sampe Eja nangis gitu kan. Iya gitu. Mungkin kafalnya mikirannya begitu. Itu kan karena aku cewek, kamu cowok. Iya sih, iya sih. Tapi kalo Eja waktu itu jujur, saat Eja tag pun om Nanang tidak tahu cerita apa-apa. Hah? Jadi om Nanang tuh bener-bener no. Om Nanang gak tahu kamu udah? Iya. Kalo Eja udah tidak satu rumah dan sudah menjalani proses perceraian tuh, beliau gak tahu apa-apa. Jadi yang tahu siapa saat itu? Yang tahu ya cuman, ya kalo keluarga. Ya udah, of course. I mean yang di dunia kerja. Kalo di dunia kerja itu cuman GM-nya Eja. Terus manajer, personal manajer. Kalo di Indosiar itu cuman Kak Ramzi. Oh, tapi Kak Ramzi gak keceplos-ceplosan ya? Enggak. Justru Eja butuh Kak Ramzi saat itu. Karena Eja kan masih tugas jadi juri tuh ya. Jadi Eja butuh Kak Ramzi untuk nge-handle saat ada temen host yang lain. Or apa namanya, anak-anak sahabah duta. Atau temen-temen juri yang tiba-tiba gimana istri-istri. Jadi beliau yang bertugas untuk cut itu dan ngilangin gitu. Jadi Eja bener-bener milih Kak Ramzi untuk cerita. Dan karena memang beliaunya sendiri yang menginginkan untuk terjun. Dan beliau yang gini ya maksudnya, Yuk kita duduk aja, kita rembukin yuk gimana. Problemnya apa, apa-apa. Jadi beliau memposisikan sebagai kakak disitu. Dan after dengar ceritanya ya memang tidak bisa diselamatkan gitu loh. Jadi ya, ya sudah. Eja saat itu, Bu Siwi tahu, Bu Linda tahu. Jadi petinggi-petingi Indosiar tahu. Dan bahkan Eja langsung nelpon sendiri nih Kak Ramzi. Eja telpon. Bu Eja minta maaf kalau sampai nanti ibu tiba-tiba ngelihat Eja di dalam TV. Terus Eja bengong atau tiba-tiba Eja nangis. Atau tiba-tiba Eja nggak fokus dan lain-lain. Eja sedang ada problem ini Bu. Jadi dan mereka pun kayak, Kita nggak lihat itu Reza. Alhamdulillah kita nggak lihat. Dan kamu tetap fokus. Eja bersyukur karena berarti Eja bisa menutupi masalah itu dari orang lain gitu. Dari pihak umum gitu. Karena Eja ngerasa bukan hal yang patut untuk Eja gembar-gemborkan. Jadi kalau kemarin Eja preskon, Ya itu untuk just clarify gitu loh. Kalau gue udah nggak sama dia, Dan lu jangan nanya-nanyain dia sama gue, Jangan nyangkut pautin dia sama gue lagi. Tapi ya itu Rizkan nggak sih? I mean keluarnya lagu ini pun sebenarnya agak nggak jauh ya. Waktunya dari perpisahan Eja. Itu mempengaruhi nggak? Atau malah banyak yang timpati, banyak yang mendengarkan dan banyak yang ikut. Ya orang biasa sih muncul-muncul pro kontra sih ada sih Kak. Jadi kayak yang mungkin ada orang yang mikir, Ngapain lu perceraian kok lu umbar-umbar sendiri ya? Kalau gue umbar-umbar dari kemarin waktu Eja proses persidangan, Eja udah geret tuh media gitu. Tapi kan ini diem kan? Ini kan Eja bener-bener udah clear semuanya, Dan surat saya tunjukkan bahwa saya sudah nggak sama dia gitu. Dan Eja memang tidak mau meniru, Kalau di luar sana banyak artis yang kalau mau ceroh itu wow ribet, Bikin bener-bener kayak masalah yang gede yang harus orang semua tahu, Eja memilih untuk tidak melakukan itu gitu. Jadi Eja kayak yang bener-bener menurut gue ini bukan prestasi, Dan gue nggak bangga kalau gue harus memperlihatkan prosesnya, Memperlihatkan kesedihan Eja di umum itu aja nggak penting buat Eja. Jadi orang banyak ngomongnya begini, Katanya, wah lu kok bangga banget sih nggak ada sedih-sedihnya. Ya gue ngumumin itu sudah-sudah melalui proses beberapa bulan yang gue sedihnya ya awal. Kalau kemarin ya itu memang bener-bener udah clear, Dan saya sudah terbebas, saya sudah tidak ada ikatan apa-apa, Ya jelas lah. Ya jelas lah, jadi kayak maksudnya ya sudah saya sudah selesai semuanya. Beratnya justru kan di awal kan, Yang mana kamu berusaha keep that problem, Part from bahkan penggemarnya Eja, Bahkan media, Gimana untuk try to be still professional gitu kan. Itu sulit. Tapi akhirnya selesai ya rekaman itu. Ya akhirnya proses-proses rekaman berlangsung lancar, Dan yang, jadi yang ngagetin tuh gini loh, Orang tuh kan berfikirnya bahwa, Ini Eja cerai terus nyiapin lagu gitu. Wah kayak sengaja ya. Mikirnya tuh kayak sengaja gitu loh. Kayak mau explode gitu loh. Yes, yes. Jadi kalau Kak Vales tau rekaman yang Eja lakuin itu tujuannya adalah bikin demo. Waktu itu. Jadi bukan niatnya untuk record single tuh bukan. Jadi bikin demo. Dan waktu itu, begitu semua satu tim label tau bahwa saya sudah tidak sama mantan istri. Jadi kayak mereka dengerin lagi tuh lagu gitu loh. Ternyata lagu itu kok, Oke lagu ini bagus. Gitu loh. Mungkin kayak orang akan mewakili sih hatinya Eja gitu. Karena ya bukan Eja doang yang ngelakuin kayak begitu gitu. Banyak artis di luaran manapun tuh kayak, Aduh sedunia deh pasti mereka. Adel yang terbaru kan juga mengisahkan tentang percintaan dia. Bahkan kayak sekarang artis idolanya Eja, ada artis Mesir Sherin Abdel Wahab dia cerai. Ya dia umuminnya lewat lagu. Orang kita sebagai musisi punya apa ya kayak my own way untuk mengekspres. Ya untuk ngejelasin itu ke halayak gitu. Tidak dengan cerita-cerita bumbu-bumbu dan lain-lain gitu. Tapi kalau dia penulis mungkin dia akan menulis kan? Iya. Beda-beda. 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 Jadi jangan karena saya pihak cowok lalu orang kayak beranggapan yang salah pasti Eja gitu loh. Jadi itu opini yang berkembang di luaran sana tuh yang kontranya tuh arahnya ke situ tuh Kak. Jadi kayak mikirnya oh Eja mainin perempuan. Dia bilang kalau gue mainin gue gak ngeluarin duit banyak ngapain. Jadi siapa yang mainin siapa? Ya jadi kayak ngapain gue buang-buang gitu. Dia bilang gitu gila emang gue cuma bayar 10 ribu doang. Ya makanya. Gitu loh jadi kayak yang jadi Eja gak berusaha untuk dengerin opini orang. Karena mereka ya mereka menggiring sesuai dengan opini mereka. Sedangkan Eja, Eja melakukan ini ya karena dengan apa yang terjadi sama saya dengan realita yang terjadi sama saya gitu. Jadi banyak pro dan kontra ya di tengah keluarnya lagu, di tengah kamu abis bercerai. Tapi opini terpedis paling, aduh paling sakit yang sampai di Eja apa? Itu dibilang mainin. Itu mainin. Jadi intinya kayak lu mau nikahin anak orang cuma beberapa bulan doang, mainin doang. Jadi kayak lu tahunya niatan gue mau mainin dari mana? Kok bisa lu ngomongin kayak begitu? Netizen, netizen. Jadi kan Eja bilang lah netizen paling yang ngomong juga bocah-bocah belum punya otak ya kan. Ya jadi Eja, ya udah lah. Eja tidak memberikan ruang untuk mereka untuk melakukan lebih banyak hal itu kayak Eja. Jadi kayak ya udah gue gak nanggepin, gue gak apa-apain, gue mau ngomong apa, terserah deh. Ya dan yang perlu dicatat guys ini yang agak-agak merinding dan sering terjadi di banyak penyanyi adalah Sebenarnya lagunya itu kan dibuat jauh sebelum Eja break up kan. Iya, iya. Dan itu tapi ternyata kisahnya bener-bener persis ya. Kisahnya persis banget. Persis banget. Gitu. Dan itu biasanya kejadian memang beberapa penyanyi kan. Iya. Lagu yang mereka nyanyikan dan ini tuh. Bahkan kadang bukan single, jadi kayak. Kayak itu kayak spell. Iya jadi kayak apa ya. Mungkin kan Eja tuh keseringan kalau nyanyiin lagu-lagu di kompetisi Eja tuh suka banyol, Lu hati-hati lu ntar lagu itu kejadian tuh sama hidup lu katanya gitu. Jadi itu kayak. Itu kayak ucapan adalah doa. Ucapan yang. Ini nyanyian. Ini nyanyian gitu. Jadi kayak. Ya udahlah itu banyak terjadi di beberapa artis juga. Dan bukan cuma sama Eja doang. Jangan kalau Eja sekarang lagi begini. Itu serba gue gitu. Padahal semua banyak yang kayak gitu. Bunda Rita pun ada. Lagu yang mengisahkan tentang kehidupannya. Umi Elvi pun ada. Ayah Hamdan ada. Semua ada. Jadi sebenernya untuk seorang pria yang baru saja udah merasakan menikah tapi sayangnya. Sorry. Harus ketatau. Iya. Tapi buat Reza kedepannya. Pernikahan itu apa sih buat kamu? Jadi setelah kamu belajar ya. Iya. Dari kemarin. Iya. Pernikahan buat Eja bukan hanya kisah dua orang Kak. Pernikahan bukan hanya kisah dua orang. Tapi benar-benar dua keluarga yang harus disatukan gitu loh. Jadi tidak bisa antar si cewek pro ke keluarganya dia. Or Eja lebih ke keluarga Eja. Or Eja lebih ke keluarga si cewek atau cewek lebih ke keluarga. Enggak. Enggak bisa begitu. Jadi lebih. Jadi kita memang harus benar-benar membina sebuah tim yang solid. Satu ya. Suami istri itu harus jadi tim yang solid. Yang istilahnya kalau kayak di dunia apa ya. Mungkin kayak olahraga gitu. Mungkin ada coach sama-sama ada orang yang dilatihnya gitu. Jadi kayak ya lu berhubungan nih. Mungkin yang ini salah satunya lagi mau bertanding atau harus di support. Harus begini. Harus begini. Bukan malah jadinya saling menjudge satu sama lain. Bukan akhirnya salah satunya jadi yang merasa di intimidasi banget. Yang kayak ditekan. Yang selalu di begini-begini. Enggak. Tapi justru harus saling support dan melengkapi ya. Harus. Apalagi dengan keadaan yang pekerjaan salah satu pasangannya mungkin seperti Eja gitu. Yang tidak bisa all time stay di rumah. Kadang dia ditinggal. Kadang dia di ini, dia di ini. Dan ya Eja sebenarnya sudah mengkomunikasikan hal itu dari awal cuman ya. Susah. Enggak menemukan. Tidak. Tidak. Jadi makanya memang butuh bener-bener yang apa ya. Memang ya harus klop. Jadi that's why Eja tidak mau lagi memilih jalan ta'aruf. Yang sedemikian rupa sakdet-saknyet kalau bahasa jalan. Karena kemarin begitu ya. Karena kemarin kan Eja bener-bener yang... Ya kemarin pun bukan yang buru-buru. Enggak. Kita sudah menjalani beberapa kali pertemuan. Yang dia sampai datang ke Indosiar. Kita ketemu. Terus datang ke meet and greet dan lain-lain ngobrol. Dan itu terjadi. Cuman ternyata itu tidak cukup. Gitu. Jadi Eja butuh bener-bener dia harus masuk ke semua ranah pekerjaan Eja. Mau itu off, R mau itu on. R mau di rumah Eja seperti apa. Di rumah Eja saat Eja harus bertanggung jawab sama keluarga itu bagaimana. Saat Eja harus hormat sama orang tuanya Eja harus bagaimana. Itu dia harus tahu semuanya. Gak bisa cuman sekedar omongan. Iya saya sanggup. Iya saya udah ngerti pekerjaan artis begini-begini. Iya saya udah tahu sedikit banyak kerjaan artis begini-begini. Ternyata begitu di momennya nol. Itu yang kurang lebih juga udah Eja alami ya kemarin. Oke. Berarti di situ ada ketidakcocokan, ada problem, komunikasi yang sulit. Karena tadi kurang paham, kurang kenal tanah pekerjaan Eja. Kemudian ada dusta tetap. Itu serius saja ya? Tapi memang tidak bisa di-share semuanya di sini ya. Cukup didengarkan aja. Eja cuman bisa sedikit banyak ceritaan Eja ini ya buat bekal orang lain juga yang denger gitu. Jadi jangan memilih seseorang itu hanya dengan kata-kata doang. Jadi kita memang ya apa-apa itu memang butuh pembuktian, butuh actionnya. Harus real action gitu. Bukan cuman yang katanya, ya bisa kok ini kok anu kok. Enggak bisa. Jadi memang harus benar-benar ada timbal balik gitu loh Kak. Lu milih untuk nikah sama pabrik figur, ya lu harus terima. Ada konsekuensinya banyak. Konsekuensinya adalah lu tidak bisa memiliki dia saat dia ada di luar. Betul. Saat dia sedang bertemu, saat dia sedang bekerja, saat dia sedang mengabdikan dirinya sama klien. Itu udah bukan lagi hak lu gitu loh. Saat dirumah mungkin, yes of course 100% gitu loh. Tapi kalau saat kita ada di luar, lu harus rela. Lu harus rela nih suami lu foto sama cewek, disapa sama cewek, dipegang, dipeluk. Kalau peluk sih mungkin Eja lebih membatasi sama ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Kalau sama aku jadi nggak boleh ya gitu ya. Kan kakakku. Oh kakakku boleh. Jadi Eja lebih, Eja mengatur sih. Eja segeri saat udah memutuskan untuk jadi suami pun Eja kayak memilih menjaga gitu. Bahkan Eja pernah bawa dia sekali offer, pakai mic Eja bilang, Istriku Eja izin ya Eja lagi mau kerja dulu. Itu Eja ucapin. Berarti sebenarnya Eja ini udah baik banget loh. Eja melaksanakan, menjaga. Eja menjaga karena ya of course dimanapun itu wanita kalau cowoknya lagi gimana itu pasti tidak. Mau-mau sedikit, mau seujung kuku itu pasti dia ada rasa jelas. Cuman ya bagaimana sekarang sang suami bisa membungkus itu supaya jadi kesempatan. Oh ini suami gue lagi kerja. Gitu lah. Supaya mindsetnya kesana gitu. Oh ini suami gue lagi kerja. Berarti kamu capek juga ya sebenarnya. Ya itu yang akhirnya bikin capek kak. Capek loh dia harus jaga perasaan. Eja tipe orang yang kalau moodnya udah berantakan, susah banget bangunnya. Jadi dan saya butuh untuk kerja itu butuh mood yang 100%. Gak bisa kurang. Mau 99% gak bisa. Harus 100%. Untung hari ini mood kamu bagus. Bagus sekali karena aku ditemani Kak Ferry. Ya aku udah takut loh ketatang kesini. Dia udah pakai kacamata, masker, sudah tertutup. Soalnya udah berat. Tentu. Dia udah mampu. Aduh gimana ini. Kali oke. Enggak 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 enggak. Ya tapi kamu gak teromakan. Kedepannya gimana nih? 2022 nih Jak. Boong sih kak. Kalau ejeng ngomong ejeng gak teromong, boong banget. Boong banget. Karena ya itu. Saya mengalami hal yang... Apa ya. Bayangin. Nabung, ngumpulin dari beberapa-berapa tahun. Niatnya, nikah, segala macem. Dan...